Halo sahabat angler dimanapun anda berada berjumpa dengan saya di channel Hassel Mansing pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk rail rail rekomendasi untuk para pemula yang digunakan di laut dan ini ada beberapa sedikit rail yang dengan menggunakan harga standar namun di kekuatan yang menurut saya sudah layak di bawah ke laut jadi untuk rail rail di tengah laut kita harus memilih harus benar-benar bertanya kepada para senior atau para angler yang perang ke laut agar mengerti spek-spek dan apa yang diperlukan untuk pergi ke laut khususnya untuk para pemula dan ini ada rekomendasi rail yang kalian bisa coba untuk bawa ke laut ini ada beberapa rail yang kalian bisa gunakan saya akan review satu persatu oke dan ini dengan harga yang enggak terlalu wow menurut saya sederhana standar namun sudah layak katakan rail laut oke dari pertama kita membahas dari rail world desain dari korea yaitu rail viking 7000 ini bagus untuk para pemula juga selain memiliki desain yang kokoh sudah menggunakan body metal reza ini juga sudah menggunakan sand power handle sehingga memiliki kekuatan baik untuk melawan ikan-ikan besar sangat bagus dan tentunya sudah tahan terhadap air asin ya untuk bodynya sendiri sudah algonim juga semua ini kalian bisa coba ini dengan seharusnya harga hanya 700 ribuan saja mungkin kalian bisa untuk online untuk real ini sendiri sekarang eh mungkin ada yang menjual harga 400an ini korea Oke lanjut ke disini dari simano review dan ini ini menurut saya juga enggak terlalu mahal dari eh simanonya tapi ini simano versi Malaysia nya ini kalau untuk para pemula saya rasa sudah enak juga untuk utaranya sudah smooth cuman di simano review ini belum menggunakan sistem power handle jadi untuk kekurangannya hanya itu menurut saya untuk para pemula harganya juga nggak terlalu tinggi ini kalian bisa mencoba real ini simano alivio 10.000 sisa 10.000 oke yang kedua ada real dari bulsen 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 ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin pergi jiving ada dua real yang sangat teringan namun memiliki kapasitas akhirnya terlihat setnya sampai 20 kg ya 20 kiloan yaitu ada dua real yaitu ril yaitu citek Cewa dengan pulsen di dua nama ini ril yang sama-sama ringan ini kalau diangkat enggak terasa tapi memiliki desain yang yang kokoh menurut saya dan dua-duanya sekilas hampir sama ini bagus banget buat kalian yang suka jiking para pemula real ini enak banget nggak bikin pegel ya bulsen dengan citek sekilas hampir sama-sama produsen dari Jepang ya ini produk dari Jepang Jepang semua ini ringan sekali untuk harganya bulsen dengan citek ini kisaran 1,5 kalian bisa cek di toko online Oke yang kedua ada real Daiwa biji Daiwa biji 4500 Maxil ini buat teman-teman yang suka mancing dasaran kalian bisa coba ini sangat semut sekali untuk harganya itu under di under 2 jutaan ini sangat enak sekali semut khususnya yang buat jiking atau dasaran kalian bisa pakai ini ini juga sudah menggunakan sistem power handle untuk citek juga dengan bulsennya sudah power handle untuk jiking-jiking juga yang kelas murah mungkin harganya 900 seribuan lebih sambil real riubi mantu riubi nya yang terbaru ini sudah menggunakan sistem power handle juga ini juga sangat ringan banyak disini para pemula menggunakan real ini ini sangat ringan juga oke masih ada dua real lagi namun ini khusus untuk fake fake ikan-ikan yang di target kedalaman ya dan ini real-real yang menurut saya memiliki sisa besar saya menggunakan real ini untuk saya gunakan mancing dasaran biasa menggunakan umpan hidup yaitu pertama dari maguru turnamen pegi sepuluh ribu untuk para master-master mungkin ada yang sudah menggunakan ini ini rekomendasi buat pemula apa sih untungnya kalau kita membeli piranti-piranti semacam maguru ini atau real-real yang sebelumnya saya lalu di laut jangan pernah membeli alat piranti yang terlalu murah minimal harga-harga sedang seperti dari reubi atau viking saya juga di manual view nya untuk real maguru turnamen sendiri ini sangat besar berat-barat berat yang ini juga harus stick di curang root yang besar juga ada di batang saya biasa saya menggunakan yang khusus uh kalau real maguru turnamennya sendiri ini pengalaman saya kalau buat teman-teman yang biasa pelat pasti sudah tahu kalau timah j12 kita tarik itu enggak terasa sama sekalipun ini dengan pangkuru turnamen ini sebesar apapun kalian pasti bisa melakukan perlawanan dengan mudah dan ini masuk hampir teman-teman 400 meter dengan pe 6-300 meter lebih oke dan terangkir ada produk dari pen ini pen battle 2 ini juga sudah menggunakan sistem power handle usahakan kalian yang baru memulai trip di lautan mencari real yang power handle karena kenapa dengan sistem power handle jelas sebuah real itu memiliki kekuatan lebih ya karena di laut itu berbeda dengan kita mancing-mancing di muara sungai kolam atau di danau kalau di danau sungai muara dan pantai yang kecil setelahnya kita penggunakan real real biasa itu enggak masalah tapi jangan pernah coba-coba kalau di lautan oke ini pen battle 2 dan ini juga mengusung desain hampir mirip dengan si maguru dengan bodi metal ini ini real yang sangat berat juga tapi ini sisi 8000 sekilas sama dengan sisi 10.500 dan ini real untuk dasara kalian bisa menggunakan real maguru to comment atau pen battle dan oke mungkin sekian video yang saya bagikan semoga bermanfaat untuk teman-teman para pemula yang mungkin lagi sibuk memilih real kalian bisa pilih salah satu real yang barusan saya rekomendasikan kalau kalian masih bingung kalian bisa komen di kolom komentar di bawah untuk tentang spesifikasi satu persatunya karena di kesempatan kali ini saya hanya berbagi terima kasih kepada teman-teman pemula yang ingin pergi ke laut mungkin masih bingung untuk memilih piranti apa yang rendah digunakan maksudnya real apa yang mau dipilih nah kalian bisa coba salah satu real yang barusan saya rekomendasikan oke sampai berjumpa lagi di channel asal pancing kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh